Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanakan, saya Dita Itayani dari jurusan ilmu hubungan internasional Universitas Andalas Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penanjutan saya yang terjudul Upaya Informasi Pribusi Qatar National Prevention Council atau KMPC Mempromosikan pariwisata Qatar dalam rangka memperbaiki cipera Qatar Timotengah menempati posisi biografis yang strategis dan unik Selain itu, kawasan timotengah juga memiliki seharga minyak-minyak terbesar di dunia Tidak hanya kegiatan yang melipa, kawasan timotengah juga sering terjadi masalah keamanan dan konflik Berbagai konflik yang berkecamuti timotengah dengan resolusi konflik yang ingin Tidak hanya mempengaruhi cipera kawasan tersebut sebagai kawasan yang merupakan konflik Tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan internasional Sejak pertemuan tahun 2000an, Qatar telah menjadi salah satu mediator paling aktif di dunia Dalam konflik regional timotengah dan beberapa kawasan Afrika Yang dilakukan oleh Qatar telah memberikan citra positif bagi negara mereka Sebagai negara yang tertarik pada perdamaian dan stabilitas regional Namun, peristiwa Arab Spring memberikan dampak yang besar terhadap reputasi Qatar Di mana Qatar dituduh telah mengikut mendukung kelompok terorisme di Timur Tengah Tidak hanya itu, pada tahun 2014, Arab Saudi, Uni Indira Arab, dan Bahrain menarik ditabisan mereka di Qatar Dengan tujuan Qatar telah ikut campur dalam urusan dalam negeri mereka Setelah adanya tujuan tersebut, Qatar melakukan berbagai macam upaya Seperti melakukan soft power dengan cara mengaksimalkan potensi diplomasi publiknya Melalui kebijakan pemerintah, Qatar memperbalik departemen pariwisatanya pada tahun 2013 Qatar Tourism Authority yang dibentuk pada tahun 2000 Diperbalik menjadi Qatar National Tourism Council atau KMVC Yang memiliki visi untuk menggembangkan sektor pariwisata Seperti hotel, transportasi, mekanisme tempat wisata Maupun promosi tempat konferensi internasional di Doha Pada tahun yang sama, KMVC mengandalkan strategi baru yang bernama Qatar National Tourism Sector Strategy atau KMVSS Maka dari itu, pertanyaan penelitiannya adalah Bagaimana upaya diplomasi publik Qatar memperbaiki citra negaranya Melalui Qatar National Tourism Council atau KMVC Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konsep diplomasi publik Yang diperbukakan oleh John Robert Kelly Yang mana ia mengatakan terdapat tiga pendekatan dalam informasi publik Yang pertama adalah information Yaitu menajemen penyebaran informasi Dengan menelitik beratkan pada aspek jangka pendek Yang kedua adalah influence Yaitu kampanye persuasif yang berorientasi jangka panjang Dan terjadinya adalah untuk merubah pandangan publik negara lain terhadap satu negara Yang ketiga adalah engagement Yaitu menjalin hubungan jangka panjang untuk membangun perkepercayaan Dari tiga pendekatan tersebut John Robert Kelly mengatakan terdapat tiga dimensi Pendekatan tersebut Yang pertama yaitu communication style Communication style terbagi dua yaitu transparan dan perubah pandang Dan yang kedua adalah trend Yang juga terbagi dua yaitu long-term dan short-term Yang ketiga adalah posture orientation Yaitu bagaimana mekanisme respon Yang terbagi dalam dua yaitu proktif posture dan reactive posture Kemudian pada bab dua Kena bahas mengenai perusahaan Qatar secara umum Dimana dimulai dari Qatar yang dulunya penghasil mutiaras Kemudian menemukan minyak rendas alam Lalu berambah pada sektor parahisata Yang pertama yaitu era mutiara Padahal masa lampau, mayoritas penduduk Qatar melakukan penyelaman untuk mencari tiram yang menghasilkan mutiara Industri mutiara mencapai puncaknya pada tahun 1930 Kemudian Jepang datang dengan budidaya tiram yang lebih baik Hal ini mampu membuat Qatar kehilangan eksistensinya di industri mutiara Harga mutiara mengalami penurunan dan pandang mutiara tidak bisa dijual Industri mutiara Qatar mengalami unjob dan banyak orang kehilangan lakukan cahadanya Kemudian masuk ke dalam era industri minyak rendas Setelah mutiara tidak lagi menjadi komunitas utama yang cukup menjanjikan bagi Qatar Kehidupan di Qatar mulai sangat sulit Namun pada tahun 1939 untuk pertama kalinya ditemukan minyak rendas alam di Qatar Butuh waktu 10 tahun sebelum produksi minyak berjalan dengan baik Setelah produksi minyak berjalan dengan baik, Qatar berubah drastis Buang mengalir ke negara tersebut sampai saat sekarang ini menjadikan Qatar salah satu produksi minyak terbesar di dunia Kemudian era pariwisata Salah satu kebijakan pemerintah Qatar yaitu membentuk Departemen Pariwisata mereka Qatar Tourism Authority pada tahun 2000 Yang memiliki fokus yaitu membangun suatu negara menjadi tujuan yang terkenuka di dunia untuk rekreasi, olahraga, dan bisnis Kemudian masuk ke dalam para Qatar dalam membangun citra negaranya Qatar membentuk citra negara mereka sebagai negara yang netral dan terkesan stabil Kebijakan-kebijakan yang dibuat mencerinikan dan menopang kebijakan luar negeri serta keamanan Qatar Dalam kebijakan tersebut, hal yang ditambahkan adalah untuk memastikan stabilitas di wilayah yang bergejolak Dan mengatasi keamanan negara kecil yang dikelilingi oleh negara-negara besar dan kuat Qatar berfokus pada lima elemen utama yaitu memelihara Al-Jazeera Memproposikan berhoal sebagai kisah pendidikan dan budaya Menjadikan tuan rumah olahraga internasional, mengembangkan sektor para wisata Qatar Dan upaya untuk menghadirkan Qatar sebagai lingkungan negara yang bersahabat Selanjutnya, Qatar di kawasan Timur Tengah Selama Arab Spring, kebijakan di Qatar mengalami perubahan Hal ini menjadi titik awal kecilitaan negara Timur Tengah terhadap Qatar Ketika Qatar memposisikan dunia sebagai seputu barat di dunia Arab Hal ini dikarenakan Qatar mendorong intervensi kemanusiaan di Libya dan penyelesaian konflik di Yemen Tuduhan juga kembali diagukan kepada Qatar pada tahun 2012 Ketika Qatar dituduh ikut campur ke dalam pemerontakan di Mali Dan puncaknya terjadi pada tahun 2017 Dimana pada tanggal 23 Mei 2017 Pesat 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 menerbitkan pernyataan palsu yang dikaitkan dengan Ender Qatar Yang ditulis di kantor berita Qatar Berita palsu pertama kali disebarkan dua hari setelah Presiden Amerika Serikat General Trump bertemu dengan pemimpin Arab di Libya Pada 24 Mei 2017, pihak berwanang Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memblokir situs web Al Jazeera Pada 5 Mei 2017, Kementerian Luar Negeri Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir menyatakan Mereka memutuskan hubungan informatik dengan Qatar Keempat negara tersebut mengklaim bahwa Qatar bekerja untuk terorisme Dan mempererat hubungan dengan Iran dan ikut campur dalam urusan internal negara mereka Terdapat 13 tentutan yang dihidupkan oleh negara-negara yang memblokade Qatar Yang bisa membatalkan blokade dalam waktu 10 hari jika Qatar menitulinya Namun Qatar membeli untuk tidak menitulinya Hal ini terjadi karena Qatar mempercaya bahwa negara mereka tidak akan mendukung terorisme Dan sampai sekarang ini terhitung sudah lebih dari 3 tahun Qatar di blokade Hal yang tiga akan membahas mengenai sejarah bentuknya Qatar National Tourism Council atau KNPC Dan lahirnya Qatar National Tourism Sektor Strategi atau KNTSS Serta juga mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh KNPC dalam rangka mencapai tujuhnya pada tahun 2030 melalui KNTSS Qatar National Tourism Council adalah berdepartemen yang dimentuk pemerintah untuk mengurus pariwisata Qatar Peran yang menjawab KNPC mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pariwisata dan industri bisnis Sebagai sektor strategis nasionalnya untuk memperbaiki citra negaranya di mata dunia internasional Dan memperkenalkan budaya Qatar ke seluruh dunia Kemudian upaya-upaya dilakukan oleh KNTC yaitu pada tahun 2014 KNTC mengeluarkan strategi yang bernama KNTSS Tidak hanya itu, dalam perayaan UNWTO dari hari pariwisata dunia di Doha pada tahun 2017 Qatar menghubungkan telah meresmikan langkah selanjutnya dalam strategi pariwisatanya yaitu yang disebut dengan Next Chapter Pada 26 November 2018, Qatar secara resmi meluncurkan kampanye terintegrasi global mereka pertama dengan tagline Qatar Quarited for You Kampanye ini berada di bawah pengelasan Sheikh Abdullah bin Nasir bin Khafi Al Thani yaitu Perdana Menteri Qatar Kemudian pada tahun 2019, KNTC juga kembali melakukan promosi pariwisata bersama dengan Qatar Airways Yang bernama Qatar Live Campaign Yaitu serangkaian konser, musik, dan festival yang langsung di Doha pada 5 hingga 19 Desember 2019 Kemudian masuk ke dalam Qatar National Tourism Sector Strategi KNTSS adalah strategi jangka panjang yang membantu menunjukkan industri pariwisata Qatar melalui serangkaian rencana, program, proyek, dan kebijakan yang jelas dan dikembangkan sesuai dengan praktik terbaik internasional dan mengikuti proses konsultasi nasional Sejumlah entitas besar di Qatar berpartisipasi dalam pengembangan KNTSS diantaranya adalah jajaran kementerian Kemudian KNTSS sangat penting bagi Qatar jika ingin memastikan bahwa investasi pariwisata mereka efektif Tidak hanya itu, kegiatan informasi publik yang dilakukan oleh KNTSS juga bisa dipantau melalui progres yang dicapai melalui strategi ini Upaya-upaya yang dilakukan oleh KNTSS mengidentifikasikan beberapa area yang harus menjadi fokus Qatar memperkuat pariwisatannya Yaitu yang pertama, sektor budaya Qatar Yang kedua, pengunjung urban Yang ketiga adalah mais Yang keempat adalah orang-orang ga Yang kelima adalah sun and reach Dan yang keenam adalah kesehatan dan kebukaran Yang ketujuh adalah alam Qatar Dan yang terakhir adalah pendidikan Selanjutnya pada bab 4, pulis akan menjelaskan mengenai analisis diplomasi publik Qatar Pada sektor yang difokuskan Qatar untuk memperkuat sektor perwisatannya Berdasarkan klasifikasi yang telah dikatakan oleh John Robert Kelly Yang pertama yaitu budaya Qatar Qatar menawarkan Qatar National Museum Pada saat tersebutnya ada dulu Sedangkan nombor terkenal seperti Vicky Lebrickham Alexander Wong, Janine Dib, dan Sanang Kapul ikut serta diundang oleh KNTSS Kemudian juga ada Sheikh Faisal Binkasin Khaldani Museum Dan juga ada motif Arab Museum of Modern Art Lalu Al-Zubara Ini adalah Katara Cultural Village Berdasarkan ketika di atas Masuk di informasi yang dikatakan oleh John Robert Kelly Atau menjelaskan komunikasi style Yang menggunakannya adalah dengan cara transparan Kemudian time frame-nya adalah long term Kemudian untuk posture orientation-nya Masuk ke dalam kategori posture proactive posture Dan bentuk di informasi publiknya adalah influence Karena dalam proses pendekatan yang dilakukan Mengundang beberapa nama terkenal Kemudian masuk ke dalam pengunjung obat Katara menolongkan beberapa tempat terkenal seperti show Kemudian ada festival in Qatar Dan juga terdapat monitor in Qatar Dimana setiap tahunnya semenjak 2012 KNTC dan klub sepakula Paris Saint-Germain atau PSG Terang membentuk kerjasama strategis untuk mempromosikan olahraga dan parisata di kota Kemudian ada Samar in Qatar Dimana Qatar Airways bekerjasama dengan KNTC menawarkan kepada peninjung diskon 25% Untuk semua penerbangan ke Doha sebagai titian akhir Dari lebih dari 150 tujuan di seluruh dunia pada tahun 2019 Mengaju pada informasi publik Jawa Berkali Pakatulis mengatakan Communication style yang digunakannya adalah Pada sektor ini adalah transparan Dan kemudian time frame-nya adalah long term Kemudian untuk posture orientation-nya Menggunakan proactive posture Sedangkan untuk diplomasi publiknya adalah engagement Dimana adanya kerjasama antara KNTC dengan QSG dan Qatar Airways Kemudian masuk ke dalam sektor MICE Qatar sudah menjadi tuan domas Sejumlah acara internasional dan mengembangkan tempat-tempat pemeran kelas 1 Di antaranya sebagai berikut Yang pertama, Doha Exhibition and Convention Center Merupakan pusat pemeran dan konvensi terkembang di Doha Yang dibunuh, yang disesmikan pada tahun 2015 Kemudian Qatar juga menawarkan Qatar National Convention Center Penulis menyimpulkan bahwa communication style-nya adalah transparan Sedangkan untuk time frame-nya Pada sektor MICE menunakan long term Dan untuk posture orientation-nya adalah proactive posture Dan untuk pendekatan di konvensi publiknya adalah influence Kemudian masuk ke dalam sektor olahraga Berada apa yang dilakukan Qatar dalam sektor olahraga Yaitu pertama, Doha City of Park Kemudian ada water and air sport Kemudian juga ada traditional sport of Qatar Dan terakhir itu international sport event Di mana Qatar telah berhasil menyelenggarakan sejumlah acara internasional Seperti ASEAN Games pada tahun 2006 Dan Qatar juga akan menjadi perumat dalam piala dunia FIFA pada tahun 2022 nanti Yang mana hal ini akan pertama kali terjadi di Timur Tengah Penulis menyimpulkan communication style-nya adalah dengan cara transparan Dan untuk time frame-nya menggunakan long term Dan posture orientation-nya adalah proactive posture Sedangkan untuk pendekatan di konvensi publiknya adalah influence Kemudian masuk ke dalam sektor side language Di mana Qatar menawarkan business and influence Yang kedua adalah developer Qatar Di mana pengembangan reaksi terbesar di Timur Tengah Kemudian ada kapal do Yang yang nampak ada business and adventure di Qatar Penulis mengambil kesimpulkan bahwa communication style-nya adalah transparan Kemudian time frame-nya adalah long term Dan posture orientation-nya adalah proactive posture Sedangkan untuk di konvensi publiknya adalah influence Dan kemudian masuk ke dalam sektor kesehatan dan kebibaran Di sini-di sini dalam Qatar melakukan kerjasama dengan rumah sakit terbuka Yaitu SIDRA Medical Center and Research Kemudian untuk communication style-nya adalah transparan Time frame-nya adalah long term Posture orientation-nya adalah dalam kategori proactive posture Sedangkan bentuk diplomasi titiknya adalah engagement Kemudian untuk sektor alam Qatar Qatar menawarkan RAS ABLOC yaitu bentangan parmasi batuan kapur Yang menyerupai bulan yang dikikis oleh angin Sehingga membentuk jamur Dan di sini communication style-nya adalah transparan Transparan-nya adalah long term Dan posture orientation-nya adalah proactive posture Sedangkan pada diplomasi titiknya adalah influence Dan yang terakhir yaitu sektor pendidikan Pada sektor pendidikan, Qatar membangun Education City Di mana Education City berada 900 fisikas Yang memiliki cabang di Education City Education style-nya yang digunakan adalah transparan Dan time frame-nya adalah long term Sedangkan posture orientation-nya adalah proactive posture Dan untuk diplomasi publiknya adalah engagement Kemudian masuk ke dalam data wisatawan yang berkunjung ke Qatar Ada peningkatan dari setiap tahun wisatawan yang datang ke Qatar Dari tahun 2014 sampai tahun 2017 Namun pada saat tahun 2017 Karena adanya blokade Maka peningkatan angka wisatawan cukup terlihat di Qatar Hingga tahun 2018 masih tidak dihasilkan oleh Qatar Namun pada tahun 2019 Angka penunjung cukup naik di Qatar Kesimpulan dari penelitian ini adalah Diplomasi publik yang dilakukan oleh Qatar Mengarah pada pendekatan influence Kemudian diplomasi publik yang dilakukan oleh Qatar Bisa dikatakan berhasil Karena mampu mengajak orang yang berdatang ke Qatar Sekian presentasi saya kali ini Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh